Musik Halloween ditutup karena memang adanya pelanggaran. Dari sisi hukum pun, itu sudah melanggar peraturan daerah. Terlebih, nama besar Muhammad dan Maria yang tidak boleh sembarangan kita sebut. Nama itu harus kita sakralkan. Harus kita, karena itu nama yang sakral. Jadi jangan kita semudah itu memberikan nama kepada mereka yang mau minum, apalagi minuman-minuman beralkohol. Apalagi di tempat hiburan. Ini kan tidak boleh. Itu pelanggaran-pelanggaran yang paling fatal. Ini kan kalau kita tarik ke penistahan agama, ini melanggar Undang-Undang Kawapidana di Pasal 156A. Ini menunggu dengan sia-sia ya. Apalagi menjadikan taruhan minuman. Nah jadi kalau Halloween ditutup, saya sependapat. Dan harus ditutup karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah. Nah gubernur menindak itu saya pikir wajar. Apalagi Halloween itu, kita lihat banyak remaja-remaja yang memang menikmati itu. Tidak hanya mereka dengan hiburan, nyanyi-nyanyi, ataupun dengan kuliner makanan. Tetapi dengan minuman yang beralkohol. Yang konon katanya tidak ada izinnya. Nah itu saya pikir juga harus. Ketika miras ini tidak ada izinnya, harus ditindak. Nah kenapa baru sekarang? Ketika ada nama Muhammad dengan Maria disebut, baru itu ditindak. Padahal dari segi sisi alkoholnya sendiri pun sudah menyalahi peraturan. Nah untung masyarakat cepat sensitif sekali bertindak. Segera meminta kepada pemerintah daerah untuk menutup itu. Saya meng-appreciate gubernur dengan mencabut itu. Mudah-mudahan Halloween tidak berganti nama dan tidak diizinkan lagi untuk beroperasi. Dengan bentuk yang sama. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan. Supaya kita semua cerdas dan kita tidak terus-terusan kecolongan. Apalagi dari segi pajak, dari segi segala macam lah. Kalau kita bilang para pengusaha ini melakukan hal-hal dengan tidak sepantasnya. Kita membawa nama-nama besar yang harus kita agung-agungkan dan kita berpengaruhi. Terima kasih. Halloween, ya kan kita tahu itu kan restoran dan tempat kuliner lah kalau saya bilang ya. Dan ini juga cukup lama ya setelah pemerintah mengkendorkan masalah COVID-19. Ini muncul langsung booming kan. Karena memang sudah dua tahun memang masyarakat itu kan lagi yang generasi-generasi mudanya itu kan memang haus akan hiburan ya. Nah jadi dengan dibukanya hiburan dan agak dikendorkannya progress, itulah rame Halloween ditunjungi ya. Dan yang saya tahu itu Halloween itu memang tempat hiburan dan makanan ya. Nah tetapi kan ada di situ menjual minuman yang beralkohol dengan gaya-gaya sistem undian ya. Nah sampai itu mencantumkan nama seseorang, ya mungkin berkali-kali nama seseorang, akhirnya mungkin tidak mengangkat promosinya. Saya enggak tahu seperti apa, tak tahu muncullah nama yang kita sakralkan ya. Nama Muhammad dan nama Maria. Ini kan biar bagaimanapun konotasinya kan kurang baik ya. Kalau kita bilang ini penistaan, ya penistaan lah ya. Hanya sekedar hiburan di dunia, tapi menista nama yang harus kita hormati, yang kita sakralkan. Nah ini mungkin yang memang akhirnya masyarakat melakukan protes keras. Ya melakukan protes keras, kok jadi membawa-bawa nama Muhammad dan Maria. Ya itulah sekarang baru pihak Pemda ya, pihak pemerintah daerah baru sadar setelah rame. Kemarin ini kita enggak tahu kemana aja. Kok bisa itu kecolongan seperti itu. Apalagi dari segi pajak ya. Kan ada pajak makanan, pajak hiburan, pajak minuman. Ini bagus enggak anunya pembayarannya itu. Artinya pengutipan pajak itu memang sesuai dengan aturan atau tidak. Nah disini kan juga memang pengawas itu perlu diawasin ya. Misalnya Satpol PP itu juga perlu diawasin. Siapa yang mempermain di sini. Sehingga begitu serentaknya masyarakat akhirnya memprotes. Dan begitu juga cepatnya pemerintah daerah menutup dan yang saya dengar mencabut izinnya. Dan di seluruh Indonesia ini ada beberapa puluh outlet yang memang ditutup secara permanen. Nah kami memang berharap ini memang diusut tuntas. Jadi tidak hanya pegawai yang hanya menjadi korban dari pekerjaannya. Tetapi manajer-manajer dan ownernya ini harus bertanggung jawab kepada pegawai-pegawai yang sudah diberhentikan. Bagaimana mereka pesangonnya, bagaimana mereka tunjangannya. Ini tanggung jawab dari para owner. Nah jadi saya pikir kalau saya ditanya bagaimana saya sependapat untuk ditutup dan jangan dikeluarkan izin lagi. Sekalipun ganti nama. Kalau pola operasi dan modusnya sama itu saya pikir jangan diberi izin. Karena itu dapat merusak dan menista nama-nama yang sudah bisa keralkan ya. Nama besar ya, kita agung-agungkan. Nah jadi silahkan diusut, silahkan diminta pertanggung jawabannya. Seperti apa owner mempertanggung jawaban ini. Para komisaris juga harus mempertanggung jawaban ini. Agar memang jangan sampai merugikan masyarakat banyak dan merugikan pemerintah daerah juga. Saya pikir ini pelajaran ya, pelajaran jangan, ini namanya kecolongan. Jadi jangan pemerintah daerah kecolongan lagi dengan pola-pola hiburan yang seperti ini. Kita juga nggak tahu di dalamnya ada apa ya, bagaimana pola operasionalnya ya. Saya tidak melihat si A, si B, tetapi memang secara lembaga hiburan ya, ini harus ditutup. Secara perusahaan hiburan, perusahaan yang memang memberikan hiburan dan kuliner ini harus ditutup. Karena memang kesalahan-kesalahan yang cukup fatal. Jadi dengan membawa nama-nama besar. Sebetulnya pengelolaan yang seperti hiburan ini banyak. Artinya mereka menjual alkohol tanpa izin dan itu merugikan dari sisi PAD. Karena harusnya mereka dikenakan pajak hiburan misalnya. Sekarang yang terjadi kan, yang saya baca itu kenanya pajak restoran dan bar. Sedang pajak hiburannya yang jauh lebih besar tidak terhadap. Ini kita patut dipertanyakan. Jangan-jangan ada following lain yang memang masih berjalan sampai saat itu. Ya, ini trigger aja. Trigger aja bahwa itu ada apa, nama, nama, dipakai nama sensitif sebagai alat promosi. Itu trigger. Ada jugaan penyusupan. Itu juga patut, itu juga tanda-tanya besar kalau memang benar. Tetapi yang pasti, Holy Wing lain dalam kata kutip itu banyak. Dan mustinya, Gubernur memeriksa. Ini tidak di, apa arti bawahnya? Kenapa baru sekarang, hari ini? Saya pikir sudah tahu sama-tahulah kondisinya seperti itu. Banyak orang menjual alkohol tanpa izin dan dikenakan hanya pajak restoran. Betrigger, bukan kerja ngal, betrigger. Jadi pemacu untuk bersih-bersih, beres-beres. Beres-beres, tidak panis, ya pajak lah. Pajak pada perizinan harus diperiksa itu. Jangan hanya dikorbankan pegawai, pegawai, yang pegawai kreatif, yang nggak begitu, nggak begitu pindah. Bukan ini, bukan tepat-tepat, tapi momennya harus dimanfaatkan. Momennya harus dimanfaatkan, apalagi kepras-kepras sokatnya flash. Momennya untuk dimanfaatkan, untuk membersihkan. Pembiaran, begini, oleh apan-apan. Kalau yang ganti sama, sudah terjadi. Kalau dulu ada Oli Wingatsu, ditutup, disegel, karena yang berkaitan dengan COVID-19, diganti jadi Veneretta. Itu kan diganti jadi Veneretta. Di Emang, di akhirnya jadi Gloria. Di tempat, di Bogor jadi Elvis, padahal sudah ditutup. Itu juga patut. Ada pertanyaan juga, apakah kalau ditutup ganti lama bisa berjalan? Yang pasti inventarisir. Semua, semua tempat-tempat hiburan yang menjual alkohol, apakah berizin dan tidak? Karena kalau tidak berizin, pajaknya ada manipulasi pajak di sana. Ini kan kota-lamanya korupolitan. Kota-lamanya korupolitan harus, di sebuah kota-lamanya korupolitan harus ada tempat-tempat juga yang memang boleh menjual alkohol, boleh menjual ini, boleh menjual itu. Yang pasti selama berizin. Nah, izinnya tinggal dibatasi. Yang dimana aja yang boleh, dimana aja yang tidak boleh. Jangan setiap tempat keramaian, tapi adanya di pinggiran-pinggiran kota, misalnya diizinkan. Karena itu juga. Dapat hal alkohol sebenarnya kan nggak begitu bagus buat orang yang tidak mengerti. Tapi kalau orang buat senang-senang, buat senang, buat gembira, bukan buat mabok. Saya pikir, nggak ada salahnya diizinkan. Dengan apa yang saya, Pak? Saya Didi Avandi. Direktur ekstrem stif kajian seputar kok.